Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama optimistis dengan pemberlakuan kebijakan tanpa pagar bagi gedung di sepanjang calon Tamrin Sudirman. Namun khusus bagi gedung gedutaan besar negara-negara sahabat tidak akan dibongkar seluruhnya. Lebih jauh Basuki Caya Purnama menjelaskan bahwa pembongkaran pagar gedung gedutaan besar hanya untuk pagar yang berbatasan dengan gedung lain. Hal ini bertujuan untuk memperluas ruang publik dan memudahkan interaksi warga kota sehingga kota Jakarta lebih harmonis dan manusiawi. Selain itu menurut Ahok keamaran bukan menjadi alasan utama untuk tidak bisa membongkar pagar depan gedung sepanjang kawasan Tamrin Sudirman ini. Pasalnya semua perkantoran di jalan Tamrin Sudirman telah dijaga oleh sekuriti masing-masing dan berada dalam pantauan kamera CCTV. Kedutaan, bukan, bukan depan. Misalnya antar gedung kan ada tembok nih. Belakang kan ada tembok. Kamu nggak bisa lewat kan? Nah kenapa sih tidak dibuka? Misalnya contoh lah. Misalnya contoh Ratu Pelasah sama Pelasah Senayan. Kenapa sih tidak bisa lewat bisa seperti itu-itu loh? Nah itu yang kita mau minta. Bukan berarti seluruh bongkar. Kedutaan bongkar, kenapa bisa bongkar kedutaan? Kedutaan negara biaya kok. Tapi untuk hal-hal yang bisa ya kita harus bongkar.